Lomba perahu tradisional Kapolda Bali Kap digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Lomba digelar di pantai Nusa Penida, Klungkung, dengan rute dari Pantai Batu Nunggul ke timur, sampai Pantai Suwane dan kembali lagi ke titik start. Pihak Panitia memberikan waktu kurang lebih 3 jam untuk mengarungi laut sejauh 23 km pulang pergi. Hadiahnya, juara 1 sampai dengan harapan 1, diberikan piagam dan hadiah utama. Sementara, peserta yang tidak mendapat juara diberikan uang pembinaan. Kapolda Bali Irjen Paul Putu Jayandanuputra mengatakan, Lomba ini adalah rangkaian dari Hari Bayangkara ke-77, di mana lomba sempat ditunda lantaran kondisi cuaca buruk. Yang tentunya, lomba ini adalah untuk mendukung pemerintah menggairahkan pariwisata Nusa Penida. Banyak pekerja yang menjalinkan, tapi juga dia mendukung pelaksanaan pariwisata di wilayah Tuku. Kita tahu bahwa sekarang Nusa Penida ini menjadi salah satu tujuan. Setiap turis yang ada di Bali ini pasti menyempatkan diri ke Nusa Penida ini. Selain mendukung pariwisata, juga memberikan kegiatan lain untuk nelayan yang menunjukkan kelihayannya dalam mengendalikan perahu mereka, berjuang menjadi nomor satu. Sementara, Ketua Panitia Penyelenggara Lomba, Iwayan Murka mengatakan, juara pertama mendapat hadiah utama berupa uang tunai 5 juta rupiah, juara kedua 4 juta rupiah, juara ketiga 3 juta rupiah, dan harapan satu 2 juta rupiah. Sisanya, mendapat uang pembinaan masing-masing 1 juta rupiah. Karena sakit yang antusiasnya, tadi pagi ada juga yang mendaftar, mungkin lebih dari 21 orang. Selain dalam rangka hari Bayangkara, Murka juga mengajak nelayan untuk senantiasa menjaga alam dan mencari ikan dengan cara alami, sehingga alam Nusa Penida tetap terjaga. Tim Liputan, Kompas TV Bali. Terima kasih telah menonton!